Teman-teman, pada video part pertama ini saya akan membahas terkait bagaimana kita login ke SAP, begitu juga kita akan overview terkait apa sih yang ada di dalam SAP itu, kira-kira modul apa saja yang ada di SAP itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita ikuti setelah intro yang berikut ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita mau masuk ke SAP adalah kita harus login dulu ya, menggunakan user dan password yang sudah kita miliki. Nah, bahasanya tidak kita bicarakan di sini bagaimana sudah memiliki user SAP. Oke, nah, untuk login ini ada yang langsung single sign on, maksudnya begitu kita membuka tombol SAP seperti ini, itu langsung login ada yang juga harus manual. Nah, di sini kita akan tunjukkan ya bagaimana caranya ya, kita masukin aja user dan password. Nah, ini teman-teman, setelah kita login menggunakan user dan password kita, nah kita akan melihat apa saja sih yang ada di dalam SAP itu. Nah, setelah kita login ke SAP, teman-teman bisa melihat di sini ada banyak modul ya, ada modul Office, Cross Application Component, ini bisa kita lihat satu-satu isinya apa saja. Ada SPWP, ada macam-macam ya, ada business document, ada notification, ada logistik, logistik sendiri ada material management, ada sales distribution, ada logistik execution, ada production, production process. Nah, jadi di sini di logistik sendiri banyak ya, di material management, ada purchasing, ada inventory management, ada logistik, ada material master, product catalog, dan banyak lagi. Sales ada sales master data, sales support, shipping, billing, dan banyak macam-macamnya. Nah, khusus untuk logistik, ada juga logistik execution, ada transportation, information, banyak ya, tergantung modul apa yang akan digunakan. Ada modul production, ada MRP, ada production cost planning, capacity planning. Nah, untuk production process ada juga di sini, pilihannya ada process order, production campaign, process planning, process management, production cost planning. Nah, banyak ininya, di dalamnya tergantung, teman-teman nanti memilih modul yang mana. Nah, ada, di sini ada plan maintenance, nah nanti saya kebetulan akan membahas kebanyakan di plan maintenance ya. Nah, di sini ada management of technical object, ada functional location, equipment, ada configuration control, serial number, ada maintenance processing, ada maintenance processing itu, ada notifikasi, order, work order, ada preventive maintenance, ada macam-macam ada. Nah, selain itu, selain planning maintenance, ada juga di sini nanti ada customer service. Di sini banyak macamnya, ada service agreement, customer interaction center, solution database, ada juga modul quality management, service processing, quality planning, ada modul logistik controlling, ada project system, PS ya, ada agensi, bisnis. Jadi, di modul logistik sendiri banyak ya, pilihannya. Kalau kita lihat di logistik sendiri banyak sekali pilihannya, kita lihat satu-satu tergantung nanti teman-teman terserah, mau belajar modul apa gitu ya. Ada accounting, accounting itu ada financial accounting, financial supply chain management, controlling, banyak. Ada joint venture accounting, production sharing accounting, nah di sini ada pilihannya, ada juga di sini nanti ada human resources, personal management, time sheet management, recruiting, administration, benefit, compensation management, personal cost planning, ada payroll, ada time management, ada training, ada organization management, information system. Banyak pilihannya di modul HR, begitu juga nanti ada modul information system, IT ya. Di sini ada financial analytics, production lab, cycle analysis, logistik, accounting, banyak pilihannya. Ada tool, ada tool ya, ABAPR, nanti teman-teman ABAPR belajarnya di sini ya. Ini untuk toolnya SAP sendiri. Ada juga yang custom transaction, ini custom transaction itu modul-modul yang dibuat sendiri oleh masing-masing company. Nah, itu saja teman-teman, overview terkait apa sih yang ada di dalam SAP, nah itu tadi yang bisa kita lihat. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan fokus ke modul di logistik dan plan maintenance ya. Nanti akan kita bahas satu-satu apa itu yang ada di dalam plan maintenance. Itu saja, terima kasih. Itu tadi teman-teman, sekilas bahasan terkait bagaimana login ke SAP dan overview apa saja modul-modul yang di SAP. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru terkait video-video pembelajaran SAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.